Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di cerita inspiratif sengkala Sekarang kita mau cerita satu hal yang jelek Bukan buat gibah tapi diambil pelajarannya Yaitu kisah gedung paling terkutuk di London Walkie talkie building atau yang nama aslinya itu adalah 20 French Road Street 20 French Road Street Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2014 dengan biaya pembangunan kurang lebih Rp3.159.120.016.000 Kenapa saya tahu anggaranya? Ya karena sekulinya Lalu apa yang membuat bangunan ini dikutuk? Sebenarnya bahkan selagi masih dalam masa perencanaan pun bangunan ini memang sudah dipersoalkan sama masyarakat Inggris Salah satu alasannya adalah karena bangunan ini dirancang tingginya 200 meter Di Eropa itu bangunan-bangunan baru itu gak boleh tinggi-tinggi dan kalaupun tinggi-tinggi tidak boleh dibangun di kota-kota Apa alasannya? Alasan utamanya itu adalah karena orang-orang Eropa itu senang dengan bangunan-bangunan klasik Yang mengandung mahakarya seni tinggi yang dibangun oleh orang-orang sebelum mereka Jadi mereka itu menganggap gedung-gedung mereka itu sebagai bagian dari identitas nasional mereka Nah itu si gedung-gedung itu gak boleh dihalangi oleh gedung-gedung baru Jadi mereka itu benar-benar mencintai sejarah mereka Maka ketika ada bangunan yang tinggi 200 meter itu menjadi satu hal yang harus diprotes keras oleh masyarakat Inggris Nah setelah ribut sana-sini ya akhirnya dikurangilah bangunan itu tingginya menjadi 160 meter saja Gak boleh tinggi-tinggi dan itu pun sebenarnya masih dianggap ketinggian sih tapi ya karena itu sebuah kompromi Tapi kalau rencananya saja sudah menjadi masalah bagaimana jadinya ternyata ketika jadi pun masalah menjadi lebih parah Segera gedung ini mendapatkan penghargaan sebagai gedung terjelek di London Jadi orang-orang barat itu kalau memberikan penghargaan bukan hanya pada sesuatu yang dianggap paling baik tapi juga yang paling buruk Nah gedung ini baru selesai dibangun langsung dapat label sebagai gedung terburuk di London Alasannya adalah karena bagian atas gedung ini itu melengkung Jadi semakin ke atas itu semakin gede gitu si gedungnya itu dan ini katanya feelnya gak kena Seninnya gak kena Orang-orang Eropa itu sangat membanggakan seni sama seperti mereka membanggakan sains Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap menyalahi seni atau tidak disukai oleh banyak pihak mereka langsung aja ngomong seperti itu Terus gedung ini juga dianggap sebagai gedung yang PHP Jadi kan dulunya itu si gedung ini tuh dijanjikan bahwa di atasnya itu akan dibangun taman terbuka untuk umum Tamannya bagus dan disediakan untuk masyarakat Nah pas gedung ini udah jadi taman yang dijanjikannya gak ada Di puncak gedung ini itu ya memang ada sih sedikit tanah gitu ada taman sedikit Tetapi kebanyakannya keramik Jadi gak dapet feelnya gak sesuai dengan janjinya Dan yang lebih ngeselinnya lagi adalah bahwa Ini katanya dibuka untuk umum Nyatanya umum datang ke situ harus bayar Kan disini masyarakat Inggris udah makin gak simpatik aja sama gedung ini Dan para kritikus makin senang untuk membanjiri gedung ini dengan kritik-kritik yang paling pedas gitu Misalkan ada orang yang bilang Coba merupakan sebuah tantangan menemukan satu yang positif untuk gedung ini gitu katanya Thomas Lane salah satu yang mengkritiknya itu Nah gedung ini terus-terusan dicacimaki sama masyarakat London Dan sampai akhirnya dia mendapatkan reputasi yang lebih buruk lagi dari itu Yaitu karena gedung ini kan tadi dibilang tuh atapnya melengkung gitu ya Melengkungnya tuh makin besar di atas Nah gedung ini menjadi cermin cekung yang memfokuskan cahaya matahari ke titik depan gedung Jadi jalan, bangunan, terus kendaraan yang ada di depannya ini Di depan gedung ini bisa terpanggang dengan suhu yang panas Gara-gara dia mengumpulkan cahaya matahari ke titik yang ada di depannya Bisa melelehkan mobil yang diparkir bahkan bisa digunakan untuk menggoreng telur Suhunya bisa mencapai 115 derajat celcius Nah ini kan sesuatu yang bener-bener parah Aduh, maka ya terpaksa dari pemilik gedung harus merogoh kocek dalam-dalam Buat mengganti material kaca jadi sesuatu yang tidak memuntulkan panas Jadi apa? Ya jadi jelek Tapi bagaimanapun ya ini harus dilakukan karena gedung ini sudah dianggap merugikan masyarakat yang ada di sekelilingnya Jadi ya gimana lagi lah ini bahan pelajaran buat kita Bahwa semakin besar target yang ingin kita capai Semakin rinci perencanaan yang harus kita buat Oke begitu saja ya Semoga bisa diambil pelajarannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh